Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi disini bersama gue Apa kembar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja Oke guys jadi di video kali ini Gue mau ngebahas salah satu motor ya Kalian sudah pasti pada tau Jadi gue mau ngebahas Salah satu motor ya mas Scorpio Pasti diantara kalian Belum ada yang tau Meskin Scorpio itu Tidak hanya dipake di Indonesia Ataupun tidak hanya dipake Di motor Scorpio saja Tetapi ada beberapa motor Di luar negeri sana Yang memakai basicnya Sama seperti mesin Scorpio Jadi jangan heran ya Kalau kalian nemu motor Yang bermesinnya sama Persis dengan motor Scorpio So Langsung saja kita simak ke videonya Sebelumnya yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan silahkan nyalakan lonceng notifikasinya Agar gue semangat Membuat konten-konten berikutnya Terutama seputar motor Scorpio Oke kita langsung saja Simak ke videonya Oke guys jadi yang pertama disini Ada Yamaha XG250 Tricker Ini motor Desainnya unik dan ajaib Lebih ke trial bike Tapi masih oke banget Untuk diajak Urban riding Teman-teman bisa bilang Desainnya kayak motor belalang tempur Ya juga sih Tinggal pasang muka belalang Udah bantep nih Tapi sayang Ini motor udah di discontinue Alias disuntik mati Mungkin karena desainnya Yang gak umum kali ya Jadi marketnya relatif sempit Untuk spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar aja ya Yang kedua Ada Yamaha Xero 250 Yamaha Xero 250 Adalah motor trail Dual purpose yang memiliki ciri khas Dengan lampu bulat Tampak mesin Pio Keliatan oke banget Disero Motor ini sampai sekarang Masih diproduksi Di beberapa negara Amerika Latin Walaupun Kayanya Keterangannya Sudah mulai kegusur Sama nama besar Tenere 250 Untuk spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar Yang ketiga Yang ketiga Ada Yamaha XTZ Lander 250 Nah ini adalah motor trail dari Brazil Menggunakan mesin Pio Ini motor jadi keliatan siap banget untuk membusukan Tulisan Lander di bodinya Bikin ini motor tambah keliatan maco Udah gitu Free non-sane Lander Emang gagah banget Kayak motornya Oh iya motor ini hadir di Brazil ya Jadi Di Indonesia tidak ada Untuk spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar Yang keempat Ada Yamaha XT 250 Canada Yamaha XT 250 adalah motor trail Semi off-road yang dipasarkan oleh Yamaha Canada Lagi-lagi mesin Scorpio Tampak cocok banget di motor ini Mantap Agak-agak mirip Yamaha Xero sih Tapi agak beda di kelog Di kelog lampunya Untuk spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar Yang kelima Ini dia yang paling gagah nih Menurut gue ya Ada Yamaha XT Z 250 TNR Nah ini adalah motor entry level Dari keluarga TNR Selain TNR 250 Yamaha juga punya TNR 660 Dan banyak TNR 1200 Keren nih strategi brandingnya Ini motor dinamai TNR 250 Agar mendapatkan cipratan beken Dari TNR 1200 Yang merupakan Top of the line motor adventure Yamaha Untuk spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar Nah dan ini yang terakhir Ada Yamaha Pazer 250 Yamaha Pazer 250 Adalah motor street bike Yang hadir di Brazil Dan beberapa negara di Amerika Latin lainnya Ini motor udah ada versi Flex fuel Alias bisa pake bensin Dan pake etanol Sepenusulan saya Salah satu dari motor street bike Yang menggunakan mesin Pio Selain Pio Yang ini motor Ini mirip banget Mesinnya dengan Yamaha Scorpio Tetapi Yamaha Pazer 250 ini Memiliki sistem oil cooler Di mesinnya Untuk spesifikasi Spesifikasi lengkapnya Gue cantumin di layar Nah oke guys Mungkin video gue Sampai disini aja ya Menurut kalian Mana yang lebih Gagah dari Motor-motor tersebut Dan yang pasti juga Motor ini Tidak Ada di Indonesia ya Alias tidak resmi Masuk ke Indonesia Melainkan Motor ini Hanya ada di luar negeri Di beberapa negara Tertentu ya Oke guys Mungkin Sekian dulu aja Semoga bermanfaat Pokoknya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Ditunggu video selanjutnya ya Seputar Yamaha Scorpio Dan Otomotif lainnya Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton